Atau dengan pengetahuan mengenai selup-belup pergeseran antikata Pertembangan puisi di Indonesia sendiri Puisi pada awalnya digunakan sebagai mantra Kumpulan pilihan kata-kata yang dianggap gaib Dan digunakan manusia untuk memohon sesuatu kepada Tuhan Sehingga mantra tidak hanya memiliki kekuatan kata Mereka juga memiliki kekuatan batik Kemudian untuk priode tahun 1933-1944 Jika pada angkatan lama penulisan puisi masih banyak dipengaruhi oleh puisi lama Maka pada angkatan 1933-1944 Diciptakan puisi baru Yang melepaskan ikatan-ikatan puisi lama Jika munculnya jenis-jenis puisi baru Dengan berjalan nyawak-nyawak Puisi ini bukan hanya susunan kalimat yang dianggap sebagai sangat sakral Bahkan menjadi bias-bias kekayaan Indonesia Kritik, sosial, seni budaya, corot bangsa hingga alam Menjadi tema dari lahirnya Puisi-puisi mahakari anak bangsa Sebut saja mereka Karen Anwar WS Rendra, hingga Tomik Ismail Mereka menjadi legenda Terinspirasilah kami HMI Membuat sebuah puisi Yang terinspirasi dari para legenda Dan mungkin puisi ini tidak sehebat karya-karya mereka Tapi sendirinya kami membuat dari hati Hadirin sekalian Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Pemenang lomba puisi tahun 2013 Fitri Susanti Jadilah legenda Jadilah legenda Buah pena harga Telah pele Buenos Dewasa Karena buka keOST Terikat Menangis Kelima Pemenang lomba puisi Jadilah menunggu ku Karinya lemah, asah, matanya terbilalap, kecewa, taklah, semua, kata orang, surga itu indah. Sialnya semuanya terlupa setelah kita bercinta, kita lupa atau semuanya buta, kita mengerti apa tulis. Rela mati untuk bahasa ini, rela dihina untuk bumi pertiwi. Kalian dibayar berapa? Keringatmu tidak berlaku. Suara lapangmu disamaratakan dengan tanah. Syukurnya bendera sederhana dengan warna merah putih selalu mendoakan. Bahagialah setiap bulan delapan tanggal tujuh belas mereka mengenang. Mereka menangis untukmu, mengabadikanmu dalam buku sejarahmu. Semoga bukan sejarah yang kusang atau sejarah yang telah. Cenderungnya pintu-pintu surga. Doa-doa abadi terkirim untukmu melewati awan dan lapisan-lapisan langit. Semoga telah kita bertemu dengan buku-buku tulangku. Pahlawanku, tokohku, pengudaku, legendaku. Terima kasih. Terima kasih.